Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Gregorius Daru Nama saya Ellen Felicia Denganim20G10035 dari kelas Akuntansi 1 Untuk pertama saya ingin menjelaskan mengenai fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas Yang pertama yaitu awal kehidupan dan kepribadian Manusia ada sejak terjadinya pembuahan Prinsip moralitas berlaku sejak manusia ini dijadikan Faktor-faktor yang membuat manusia bertumbuh kembang mempunyai kepribadian dominan Pemelihara kehidupan atau penghancur kehidupan ditentukan oleh dinamika emosi yang mereka miliki Secara ilmu psikologis, pada dasarnya akan ditemukan dua macam penentu dinamika emosi Yang menentukan pertumbuhan kepribadian yaitu faktor internal atau biologis dan faktor eksternal atau sosiologis John B. Watson, Ivan Pavlov, B. F. Skinner menekankan teori bahwa perilaku manusia disebabkan karena reaksi terhadap pengaruh sosial Watson dan Pavlov adalah tokoh teori classical conditioning Dan Skinner merupakan tokoh psikologi behavioristik Psikologi sosial sendiri meyakini bahwa pemicu utama perilaku manusia adalah pengaruh sosial Dalam kehidupan sehari-hari, kedua teori tersebut mempunyai bukti ilmiah kebenarannya Misalnya, dikarenakan pengaruh genetis, perilaku seorang anak selalu akan mirip dengan perilaku orang tuanya Ataupun generasi yang sebelumnya Lalu sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang psikologi sosial Fakta menyebutkan bahwa ketakutan, kebahagiaan, serta emosi-emosi lain yang dialami oleh manusia Selalu didapatkan dari pengalamannya belajar Dari aksi-reaksi sosial yang dialami sehari-hari Mulai dari dalam kandungan bayi, remaja, hingga dewasa Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepribadian Konsep giri yang dihayati terus-menerus selama bertahun-tahun Sejak manusia dalam kandungan sampai ia menjelang kematian Akan mengendap di dalam individu menjadi kepribadian Atau yang biasa dinamai dengan personality Kepribadian ini yang menentukan gradasi moralitas Ataupun tanggung jawab manusia Konsep awal pengetrian personality adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial Kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial Lalu selanjutnya yaitu kepribadian terbentuk karena faktor biologis Atau persepsi psikologi kognitif humanistik Otak merupakan penentuk kepribadian kita Konsep kepribadian yakni atensi, persepsi, dan memori Interaksi antara ketiga hal ini membuat individu memahami siapa dirinya Otak mengalami perkembangan dan menyerap Serta bereaksi terhadap informasi-informasi dari perkembangan tubuh individu Penentu dominan kepribadian manusia adalah keunikan pertumbuhan otak masing-masing individu Sejak ia ada dalam kandungan Selanjutnya yaitu kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial Abraham Eslow percaya jika manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan sekarang yaitu Teori tentang Hierarchy of Needs Atau Hierarchy Kebutuhan Menurut Meslow Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarchy Mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar Sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri Seseorang bisa saja meyakini secara kognitif dan afektif Bahwa dirinya memiliki konsep diri negatif Karena aktualisasi dirinya terhambat di fase hidup tertentu Kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika aktualisasi diri seseorang Akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kepribadian Menurut Stern Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan sepanjang usia Individual Unik Usaha mencapai tujuan Kemampuannya bertahan dan membuka diri Kemampuan memperoleh pengalaman Lalu menurut Guilford Kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang Lalu apa alasan manusia melakukan hal-hal yang tidak bermoral Pertama yaitu karena pengaruh biologis-fisiologis Gangguan atensi, persepsi, memori, atau kelainan emosional dan psikologis pada fase hidup tertentu Yang membuat manusia tidak mampu berpikir bijaksana Berkata-kata baik Dan berbuat benar Jawaban kedua karena pengaruh sosial yang negatif Dan jawaban yang ketiga adalah gabungan diri keduanya Lalu saya akan menjelaskan mengenai fase kedewasaan sebagai konflik moralitas Yang pertama yaitu definisi masa dewasa Seseorang yang disebut dewasa seharusnya berada dalam posisi yang matang Orang dewasa seharusnya bahagia Atau setidaknya ia mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil Masa dewasa merupakan periode yang penting dalam rentang kehidupan manusia Meskipun pembelajaran terhadap masa ini terhitung lebih baru daripada pembelajaran para ahli Terhadap masa anak-anak dan remaja Biasanya masa dewasa dibagi menjadi tiga Yaitu early adulthood Atau usia 20-40 atau 45 Yang kedua ada middle adulthood Yaitu usia 40 atau 45 sampai 65 Dan yang terakhir ada late adulthood Yaitu setelah 65 tahun Untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus Moralitas dan orang berkebutuhan khusus Ada kemungkinan manusia bermoral berubah menjadi manusia tidak bermoral Atau mungkin sebaliknya Para psikolog klasik akan berdebat ada dua penyebab Utama perubahan perilaku seseorang yang mempengaruhi moralitas Yaitu genetik atau lingkungan Ilmuwan dari kalangan neurologis menemukan faktor lain yaitu otak Menurut mereka dinamika otak manusia ternyata juga mempengaruhi perilaku dan perubahannya Ukuran sebuah area pada otak berhubungan erat dengan kepribadian seseorang Ada banyak cara untuk menjelaskan karakter seseorang Mulai dari karakter yang banyak bicara, pencemas hingga pekerja keras dan teratur Para psikolog mengkategorikan kepribadian manusia menjadi lima kelompok besar Yakni extrovert atau terbuka Neurotisme Penyetuju, penyadar, dan pemikir Lalu konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas Cedera otak atau trauma Bisa menghasilkan berbagai macam gejala kognitif dan perilaku Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya Sebenarnya untuk diagnosa tersebut, gejala-gejala ini juga dapat terjadi dalam kaitannya dengan gangguan mental tradisional Selain itu, tanggapan pasien terhadap kerusakan syaraf dapat menimbulkan suatu reaksi psikologis emosional Lalu selanjutnya ada stres dan moralitas Stres dan moralitas berkaitan secara langsung Stres pada umumnya disebabkan oleh pengaruh luar Atau tekanan sosial Stres membuat manusia mengalami sulit tidur Daya ingat terganggu Sulit untuk konsentrasi Dan merasa buku Kepribadian terganggu ini kemudian menjadikan manusia tidak bijaksana dalam berpikir dan memutuskan suatu tindakan Hal ini mampu menurunkan kualitas moral seorang atau kelompok American Psychological Association Mengatakan bahwa solusi dari stres adalah bagaimana individu mengatur kestabilan emosi menghadapi berbagai tekanan hidup Bagi American Psychological Association Solusi stres adalah Emotional management Yang bertujuan untuk mengatur harmonisasi serta kestabilan emosi Dalam istilah psikologi Emotional management disebut sebagai coping Coping stres Yang pertama yaitu definisi stres Persiapan menghadapi stres adalah bagian dari manusia bertanggung jawab dan bermoral Definisi stres secara pesimis berarti Stres merupakan penyakit mental yang mampu membawa manusia mengalami penurunan energi kehidupan Di sisi lain, sebaliknya Wacana definisi stres secara optimis berarti adalah tahap sebelum energy recharge Dimana manusia akan memperoleh energi tambahan kehidupan Lalu yang kedua ada dampak stres Kopper mengatakan bahwa perubahan ketegangan yang dialami oleh individu Terjadi apabila ia tidak bisa mengatasi tekanan dari luar Hal tersebut membuat seseorang mengalami dampak stres dengan gejala-gejala tertentu Coping stres menurut Lazarus Yaitu ada dua Yang pertama yaitu problem focus coping Dan yang kedua adalah emotional focus coping Lalu peran doa dalam coping stres Penulis menyertakan pendapat ahli-ahli berkaitan dengan doa sebagai coping stres Para ahli bahkan berbicara makna yang lebih mendalam tentang doa Doa bukan hanya komunikasi individu dengan ilahi Tapi usaha individu untuk memiliki kualitas mendekati keilahian Solnai mempertajam teori becoming the image of God Jung dengan empat tahap spiritualitas individu Tahap yang paling matang adalah tahap tiga yang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai Neges kerso dalam gusti Solnai kemudian menyatakan semakin tinggi tahap spiritualitas manusia Atau level 2 atau 3 Semakin mampu ia bersatu dengan yang ilahi untuk mengatasi stres Dan bahkan menjadi inspirasi moralitas Peran kelompok doa dalam coping stres Pengaruh komunitas doa terhadap perilaku anggotanya dalam coping stres Akan sangat terkait dengan perubahan cara berpikir Berkata berperilaku individu yang tergabung di dalamnya Dengan kata lain, kelompok doa adalah kelompok yang sangat berpengaruh Dalam membentuk moralitas individu yang tergabung di dalamnya First, mengungkapkan bahwa Kohesivitas dalam kelompok dapat mendukung proses coping anggotanya secara positif Unsur penting yang membentuk kohesivitas adalah komunikasi Kelompok akan menjadi sarana coping stres bagi individu yang tergabung di dalam kelompok tersebut Dengan catatan bahwa kelompok tersebut mempunyai kohesivitas yang tinggi di dalamnya Lalu saya akan menjelaskan mengenai level-level spiritualitas Yang pertama, doa dengan spiritualitas level 0 menjadi penyebab stres Level spiritualitas 0 ini memiliki resiko menyiadakan prinsip kebijaksanaan rasionalitas manusia Level 0 berdevosi terhadap ketaatan buta Mereka hanya patuh terhadap dogma tanpa mencari makna, keutuhan, potensi batin, dan interkoneksi dengan orang lain Kingsley bahkan secara jelas menyatakan bahwa manusia dengan spiritualitas level 0 bisa membawa perilaku mereka depersonalisasi Dan bertransisi pada terorisme atas nama agama Doa dengan spiritualitas level 1 menjadi penyebab stres Menurut Solnai, level 1 dalam tahap ini individu menerima perintah dengan pertanyaan yang minimal Pertanyaan minimal atau bahkan tidak bertanya sama sekali Tetap menjadikan manusia dengan spiritualitas level 1 menjadi tidak peka Terhadap toleransi dengan paham spiritualitas yang lainnya Di tahap ini seorang cenderung menuruti perintah tanpa bertanya Level 1 adalah masih ketaatan buta manusia kepada yang ilahi Doa dengan spiritualitas level 2 menjadi coping stres Sesuai dengan teori Solnai, individu dengan spiritualitas level 2 menerima stimulus dari luar Dengan bertanya dan mencari makna serta mencari kebenaran dari langkah yang dijalankannya Serta dalam tahap ini seorang individu mulai mengembangkan filosofi pribadi dan nilai kehidupan Jadi pada tahap ini subjek bisa mengatakan bahwa manusia menempuh pendidikan untuk memahami spiritualitasnya Spiritualitasnya, spiritualitas diolah dengan analitis dan lebih lengkap Selanjutnya yaitu doa dengan spiritualitas level 3 menjadi coping stres Pada spiritualitas ini Menurut Solnai, individu sudah menjalankan respons dari luar dengan spiritual dengan seluruh pribadi yang harmonis Teori Jung tentang psikologi transpersonal Menyatakan bahwa manusia dengan spiritualitas sinonim dengan level 3 adalah pribadi yang telah mampu mengatasi tekanan, pengabayan, dan penolakan dalam kehidupan personal Selanjutnya yaitu kelompok doa dengan konformitas menjadi penyebab stres Miers berteori bahwa kelompok bisa saja terbentuk karena konformitas di antara individu Konformitas di sini berarti bahwa individu membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup Mereka terpaksa berkumpul untuk bertahan demi kebutuhan fisik atau mental ataupun sosial yang harus mereka penuhi Kelompok doa dengan kohesivitas menjadi coping stres Forbes berpendapat bahwa kelompok yang kohesiv tercipta dari dua atau lebih individu Yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial yang dinamis dan organis Jadi di sini individu yang tergabung dalam kelompok satu dengan yang lainnya Saling ada hubungan dan saling berpengaruh dan saling melengkapi Pergeseran spiritualitas 0, 1, 2, 3 terjadi Dalam proses wawancara, penulis mempertanyakan dinamika spiritualitas yang tidak dibahas dalam jurnal solnai Bahwa spiritualitas individu bisa bergeser secara vertikal dari level 0 bisa saja naik ke level 1, lalu ke level 2, dan akhirnya ke level 3 Hubungan antara kuantitas dan kohesivitas Wawancara dengan para subjek memberikan informasi bahwa ada hubungan integral antara Pergeseran kualitas kohesivitas kelompok dengan kuantitas kelompok Semakin sedikit anggota kelompok, semakin tinggi kualitas kohesivitas kelompok Sekian dari saya, terima kasih